Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton 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 rumah disini bawahnya juga udah jadi toko udah jadi ruang tambahan ya yang bener-bener biar rumah panggung itu jarang-jarang tadi ada sih berapa sama kayak di sumsel udah berubah ruang bawahnya panggungnya kita sekarang ini di topoyo mamuju tengah suasananya pada pagi hari ini aktivitas masyarakatnya kelihatan jelas ya 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 hai 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 kita berhenti istirahat makan kedua di sini masih ke poyo ini jam 8 pagi Alhamdulillah akhirnya berhenti lagi istirahat rumah makan cahaya batu-batu ya udah ada dua bus ini sama tujuan Palu juga dameri ini jadi seperti ini susah rumah makannya menunya seperti ini nasi goreng nasi ikan wuku pondro ayam goreng masih goreng banyak disini ini dia makanannya yang saya pesan pada pagi ini nasi goreng telur ini harganya 25.000 seperti biasa tanya dulu jadi tipsnya gitu berlaku ya enggak hanya di lintas Sumatera soalnya ini perjalanan jauh jadi kalian harus bisa manage uang kalau misalnya kalian nanya takutnya ntar kena getok harda kan seperti itulah makan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim ya jadi kita udah selesai makan tadi sarapan pagi jatohnya ya pakai nasi goreng Rp20.000 ternyata nasi goreng telur itu tadi pas bayarnya kasir bukan Rp25.000 ini busnya porwindo nyaman Rp25.42 generasi baru ini manuver-manuver kenceng juga dia enggak kerasa limbung dan untuk suspensi enggak tahu kenapa ya kayaknya kok agak keras ya di bodi ini mungkin settingannya kali ya dibikin agak stif ya soalnya saya berapa kali naik Rp25.42 itu empuk banget suspensinya ini agak sedikit stif tapi oke lah pas nikung malah jadi stabil kelihatan tinggi ya bodinya ya Nusantara Gemilang yang ini karena jendelanya lebih tipis desainnya jadi seperti ini ya kelihatan lebih tinggi untuk ukuran jendela yang bawah sedikit lebih besar dibandingkan yang atas dan ini juga ya karena letak evaporator AC nya tadi itu di depan di atas mesin ini jadi enggak ada udin AC nya sama sekali kayaknya ya biasanya kan di belakang sini kalau bus-bus lain kalau ini enggak ada untuk sinyal seluler di sini saya cuma dapat it saja jadi enggak bisa update sama sekali nanti kalau begitu udah dapat ini langsung update masih banyak panggung kosong di sini juga enggak full penumpangnya kita berangkat lagi dari rumah makan cahaya batu-batu Kanan Uchelika yeah akan kami tahu selamat menikmati 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 ini sudah masuk kota Pasangkayu masuk wilayah kotanya sudah kelihatan pinggir laut dari sini nanti donggala sampai ke Palu pemandangannya selalu seperti ini ini kita sudah segaris lurus sama balik papan di sebelah barat kenal abrasi ya tuh kenal aku apa itu ya ada rumahnya 6 selamat menikmati perwakilan Mordindo Pasangkayu kira-kira kita juga di perwakilan Pasangkayu jadi banyak yang turun disini kayaknya ya tinggal kurang aja nanti sampai ke kota Palu dan suasananya seperti ini pada siang hari panas terik ini dia loket perwakilannya Pasangkayu ini dia jual nasi kuning juga oke kita gak berhenti lama disini langsung jalan lagi sekarang ini jam 12 lewat dikit kita cuma sebentar aja kita langsung lanjut ke jalan lagi dari Pasangkayu menuju ke Donggala kemudian kota Palu jalannya agak memutar ini sebenarnya kita istirahat lagi di sini ternyata rumah makan pare-pare kenyematan Bambal dalam Motu di Sumpah Teta Desa Paliwali kita turun dulu nah jadi kita istirahat lagi ini yang terakhir ya lepas kota Pasangkayu di Desa Paliwali Bambalan apa tadi namanya susah pokoknya ini disini juga banyak yang turun sih dan ini kondisi busnya udah mulai berdebus soalnya jalannya tadi lumayan ya yang pas di kebun-kebun sawit itu jalannya cuma tanah udah gitu ada beceknya juga dan bus yang lewat bus seperti ini pula trontor jalanan kurang lebih sekitar 2 atau 3 jam lagi dari sini jadi ya saya cuma pesen teh manis sangat aja buat nangetin badan di bus asik jadi ini tuh lokasinya di Bambalamutu memuju utara kita udah mau masuk perbatasan dengan kebupaten kebupaten sih udah provinsi Sulawesi Tengah ya udah mau masuk perbatasan provinsi Sulawesi Tengah jadi emang udah dekat lagi sih dan sejauh ini kita belum ada melewati pos pemeriksaan ya bagaimana nanti di terminal atau di perbatasan belum tahu saya nih gimana kan yang jelas saya masih ada surat repit yang dua hari yang lalu itu saya bikin di bandara Balikpapan arusnya masih berlaku sampai hari ini jadi nanti kita masuk ke kota Palu itu langsung cari penginapan saya butuh istirahat baru aja nih ya masuk Damri dari kota Palu kayaknya tujuan mau ke arah Pakasar deh pakai 15.26 ya kalau gak salah jam setengah dua siang kita lanjut lagi perjalanan menuju ke kota Palu setengah dua kira-kira sekitar setengah lima sore kita udah sampai disana deh kemudian ada kendala kita udah masuk Donggala pantangnya kita darang rumahnya langsung pantai langsung ngaut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Perjalanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton